Tunggu satu atau dua menit lagi, agar semua peserta bisa masuk. Baik, oke. Kita akan mulai. Bersama kita telah hadir Ibu Anissa Handeyani, Career Counseling dari SMP SMA Semesta Semarang, yang sore ini akan menyampaikan atau memaparkan kepada kita sharing ilmu beliau tentang Mayer's Brick Personality Test, MBTI, atau tes psikologi yang populer, yang bisa digunakan untuk mengenali kepribadian kita. Masih terus bertambah pesertanya, 300 lebih. Kita mulai saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Himni Adi Nugroho, biasa dipanggil Pak Himni. College Counseling juga dari SMP SMA Semesta Semarang. sore ini saya akan menjadi pembawa acara atau MC yang akan membersamai atau akan memandu jalannya seminar nasional atau webinar nasional kita sore ini. Pertama-tama, mari kita berdoa dulu sebelum memulai kegiatan kita hari ini agar kegiatannya berdarah dengan lancar dan informasinya bisa berkah bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Kami sampaikan kembali bersama kita telah hadir Ibu Anissa Handayani, Career Counseling Department dari SMP SMA Semesta Semarang. Beliau akan menyampaikan mengenai Myers-Briggs Personality Test. Apa itu MBTI atau Myers-Briggs Psychology Test. Kemudian ada berapa tipe, ada bagaimana cara pemahamannya, bagaimana cara pengembangannya, self-development-nya bagaimana. Marilah kita simak materinya dari Ibu Anissa. Sebelum kita menyimak, alangkah baiknya kita menyalakan kameranya dulu. Kemudian jangan lupa di-nonaktifkan mikrofonnya biar bisa hikmat dalam menyimak. Kemudian jangan lupa untuk menggunakan bahasa yang santun dalam bertanya atau berkomentar di chatbox. Baik itu di chatbox Zoom maupun yang di YouTube. Jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan lewat chatbox ke saya atau ke Ibu Anissa. Ibu Anissa juga sudah menampilkan Mentimeter yang ada link-nya, ada kodenya. Apakah bisa saya share ke peserta, Ibu Anissa? Ya, boleh. Sudah boleh. Baik. Baik. Waktu dan tempat kami persilahkan, Ibu Anissa. Terima kasih Pak Hini, benar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan kabarnya baik ya, teman-teman semuanya. Dan kemudian kita punya semangat sore gitu ya. Walaupun sudah sore, kayaknya sudah capek, nggak apa-apa. Ini adalah webinar interaktif, santai. Kalian bisa merespon juga nanti webinar saya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mr. Hini. Jadi kami invite kalian untuk interaktif bersama kami. Apa namanya. Dan juga mengikuti webinar ini melalui link Mentimeter yang sudah ada di chatbox. Nah, ya. Selamat datang semuanya dari semua sekolah mitra AirDubersal. Teman-teman semuanya. Kami senang sekali bisa tentunya bisa akan melakukan sesi diskusi di sini ya. Bibinar interaktif bersama kalian nantinya. Nah, untuk itu karena ini sesinya akan hangat seperti itu ya. Karena kita bisa berinteraksi di sini. Jadi mohon kalian bisa untuk open camera. Kita bisa bersilaturahmi di sini dan nanti kita juga bisa saling sharing. Nah, sebelum saya memulai teman-teman. Jadi kalian sudah diinformasikan tentang MBTI atau Myer Break Test Indicator ini gitu ya. Nah, kalian juga sudah ada yang mengambil tes. Sudah beberapa kali. Tidak apa-apa. Mis, kenapa sih mis? Apa namanya? Saya kadang-kadang ada yang sudah beberapa kali diminta untuk tes MBTI ini gitu ya. Di sekolah, beberapa sekolah seperti itu. Atau ada juga yang belum sama sekali. Atau ada juga yang baru saja mengisi kemarin gitu ya. Karena dikasih linknya dari career planner. Kalian masih-masing di sekolah kalian. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian merasa belum gitu ya, nanti roaming nih gitu kan. Apa namanya? Nanti insya Allah Mr. Himi akan bantu link yang bisa untuk kalian ambil tes MBTI gitu berdasarkan sekolah kalian masing-masing. Sehingga nanti kalian tahu ya. Apa namanya? MBTI kalian itu apa? Sambil kalian mendengarkan saya, sambil juga bisa mengerjakan. Kalau yang belum pernah tes MBTI sama sekali. Yang sudah pernah keep saja kodenya, keep saja hasilnya gitu ya. Dan kemudian kita akan diskusikan bersama gitu ya. Itu tidak hanya sekedar kode. Lantas kode itu, hasil tes tersebut gitu ya. Akan digunakan untuk apa? Kalau saya sudah punya, saya juga sudah punya deskripsinya mis gitu kan. Saya sudah pernah mengambil tes ini. Lantas saya harus bagaimana? Saya bahkan hampir sudah lupa gitu ya. Coba ditengok lagi, ternyata ini bisa bantu kalian untuk merencanakan, mengarahkan sukses masa depan karir kalian. Sebelumnya, saya juga mengadakan webinar ini. Webinar ini juga teruntuk anak-anak SMP. Jadi, alat tes ini bisa digunakan nih untuk anak-anak Gen Z seperti kalian, SMP dan juga SMA. Anak-anak SMP juga mengambil gitu ya. Tapi kita membacanya berbeda gitu. Mereka lebih mengarahkan passion gitu ya. Passion mereka gitu. Kemarin, hari kemarin sangat antusias sekali berbicara tentang kepribadian, berbicara tentang passion itu tidak ada habisnya. Apalagi hari ini kita akan berbicara tentang karir masa depan. Tuh, pasti seru banget ya. Nggak ada habisnya gitu ya. Mulai dari kelas 10 sudah mulai counseling dengan career planernya, sampai dengan kelas 12. Antusias banget, counseling lagi, kadang-kadang masih bingung. Kadang-kadang sudah menentukan arah karirnya gitu ya. Satu bulan kemudian ketemu sama teman atau sahabat, dan kemudian berubah lagi. Oh my God, saya pusing banget ini gimana menentukan arah masa depan karir kalian. Nah, berarti kalian belum matang nih memahami diri kalian. Gitu kan, makanya hari ini kita diskusikan lagi gitu ya. Ini step pertama untuk membantu kalian memahami diri kalian, terus nanti digabungkan setelah kalian memahami diri kalian, nantinya kalian itu akan bisa memahami kira-kira arah masa depanku, karirku nanti mau dibawa kemana gitu ya. Nah, ini adalah ilustrasi gitu kan, kalau misalnya lagi proses counseling gitu ya. Sekarang counselingnya sama career planner masing-masing di sekolah itu online gitu ya. Ada juga yang sudah fix sih gitu, tapi Miss Anza kemarin juga melakukan survei ke anak-anak gitu kan. Masih ragu-ragu, bahkan kadang-kadang ada yang bingung gitu ya. Nah, biasanya di awali saya masih bingung Miss, arah masa depan karir saya. Nah, untuk itu, apa namanya, career planner juga menjelaskan, untuk itu pentingnya, apa namanya, counseling ini. Nah, bagi kalian yang masih belum sama sekali nih, gitu kan, counseling dan career planningnya, yuk segera daftarkan diri kalian untuk bisa counseling di career planning sekolah kalian masih-masih. Pastikan kalian sudah mendaftar gitu ya, jadi nantinya kalian akan lebih banyak dibantu. Tentunya juga membaca hasil MBTI ini gitu ya. Nah, oke, langsung saja kita ke topik ya, teman-teman. Sambil saya ingatkan kembali, ini adalah webinar interaktif. Jadi, saya pengen teman-teman semuanya masuk nih, join di Mentimeter-nya. Kalau kalian pakai handphone, kalian bisa nih klik aja langsung link yang sudah dibagikan di Zoom. Atau kalau kalian pakai laptop, lebih mudah lagi. Kalian bisa langsung klik link yang sudah dibagikan di chatbox ya. Oleh Mr. Hini. Nah, teman-teman, oke, saya adalah career planner di sekolah semesta. Dan dulu juga pernah di sekolah kesatuan bangsa, seperti itu ya. Kemudian melakukan counseling dengan orang tua, maupun melakukan counseling dengan siswa. Seperti itu, saya banyak mendapati satu fakta. Dan saya juga beberapa kali survei di webinar nasional saya, seperti itu. Beberapa kali saya melakukan webinar nasional, mungkin kalian juga pernah bertemu saya di beberapa kali kesempatan webinar, seperti itu. Saya mendapati fakta seperti ini. Melakukan pekerjaan, melakukan pekerjaan, sesuatu pekerjaan apapun. Tidak pasti pekerjaan, sesuatu pekerjaan yang orang sudah bekerja ya. Sesuatu pekerjaan, kalian misalnya juga menjadi siswa, atau kalian mengambil satu bidang tertentu, itu juga pekerjaan. Sesuai dengan kepribadiannya, kalau kalian sudah mengambilnya, dan kalian merasa itu sudah sesuai dengan kepribadian kalian, akan membuat kalian merasa nyaman, dan bisa meraih sukses di bidang itu. Tapi kalau kalian merasa terpaksa, atau kalian merasa setengah hati, pastilah. Bisa dikatakan tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Jadi memang kalian harus tahu dulu nih, pribadimu apa, terus kemudian aku akan mengambil pekerjaan atau kegiatan seperti apa, sesuai dengan kepribadiannya. Sehingga kalian akan nyaman nantinya, sehingga hasilnya pun maksimal. Untuk itu, sebelum menemukan arah karir masa depan, ada baiknya memahami karakter diri. Salah satunya adalah karakter kepribadian kalian. Yang menjadi salah satu faktor untuk lebih mengenal arah sukses dalam diri. Kan aku masih remaja, mis, kadang-kadang aku tuh keperibadiannya ganti-ganti. Kan aku gimana mau mengevaluasi dirinya, bingung kadang-kadang. Untuk itu, memang benar banget, itu memang terjadi, untuk itu kalian perlu dibantu. Bisa jadi alat tes, bisa jadi kalian juga dibantu konsultasi dengan profesional. Seperti guru BK, kalau misalnya di sekolah, atau career planner, atau kalian bertemu dengan expertise lainnya yang di bidang psikologi. Untuk misalnya memetakkan kepribadian kalian. Apa nama, ini yang dasar banget bisa dibantu menggunakan MDTI tadi. Kalau udah tahu kepribadiannya, terus kemudian baru kalian bisa mengarahkan sukses, arah sukses karir kalian. Kan gitu. Nah, ngomong-ngomong terima kasih yang sudah gabung, dan terima kasih untuk love-nya sudah diberikan di Mentimeter. Oke, jadi sudah siap ya. Oke, saya akan invite kalian nih pemanasan, teman-teman. Sudah gabung di Mentimeter, dan saya pengen kalian memberikan respon dan juga feedback. Oke, saya pengen pemanasan dulu dengan kalian. Mumpung saya bertemu dengan seluruh sekolah mitra eduversal, ini siswa-siswa keren-keren, hebat-hebat semuanya. Saya mau melakukan survei. Ini survei sangat penting juga ini untuk para career planner. Jadi, kalau misalnya ekspektasi kalian itu untuk mendefinisikan sukses karir itu apa? Menurut kalian, apa sih definisi daripada sukses karir itu? Bisa dibagikan, seperti itu. Jadi, nanti career planner juga akan memetakkan, kan, sebenarnya apa sih pengennya kalian itu. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Sudah banyak banget di sini. Ya, ada yang orientasinya adalah finansial. Oke, sukses adalah finansial. Mencapai goals, tentunya. Goals, semua goals dalam hidup. Terus kemudian, oke, merasa senang dan bahagia. Itu simple sekali ya. Semua orang pasti, apa namanya, menginginkan itu. Dan itu merupakan satu kategori sukses juga ya. Terus kemudian ada, apa? Oke. Oke, enjoy with what they are doing. Benar banget. Seperti yang tadi Miss Anissa sampaikan juga. Begitu ya. Terus kemudian ada kestabilan serta impian. Kerja yang terwujud dalam karir, gitu. Oke. Nah, bagus banget, gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi ya karir kita sesuai dengan kepribadian kita. Satisfied with what you are doing, gitu. Kita merasa bangga diri. Atau di sini kalau bahasa psikologinya self-esteem. Jadi punya rasa bangga terhadap diri kita sendiri. Rasa satisfied, gitu ya. Thank you so much. Terus kemudian ada juga sukses adalah melakukan sesuatu yang membuat kita dan orang lain bahagia. Mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tetap, yang sesuai. Nah, di sini saya dari menti ini, sudah banyak yang sudah masuk. Terima kasih dari 178 sekarang yang sudah memberikan komentar. Seperti itu saya banyak melihat, begitu ya, orientasi adalah finansial. Begitu ya. Nah, apa namanya untuk sukses karir, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian ingin sukses karir dan kemudian finansial, berarti kalian juga harus membutuhkan karir yang tepat atau pekerjaan yang tepat untuk mendapatkan uang itu kan tentunya. Sebelum kemudian finansial didapat. Seperti itu. Nah, itu salah satu goals yang jangka panjang, kan seperti itu. Jabatan itu juga di sini dikatakan, ya oke, jabatan tertinggi berguna bagi keluarga, nusa, dan bangsa. Oke, ya ampun ini apa ya, yang sering menjadi impian dari kecil gitu ya. Karena orang tua juga biasanya mendoakan seperti itu. Mengajar, mengejar yang diinginkan, gitu bahagia. Oke, terima kasih sekali teman-teman. Ya, jadi teman-teman, apa namanya tadi, di sini biasanya tujuan jangka panjang ya. Saya melihat, saya sudah baca juga, saya responkan ke kalian juga, kalian juga bisa baca di situ gitu ya. Di sini adalah sukses karir jangka panjang, seperti itu. Nah, jangka pendeknya untuk bahagia, jangka pendeknya untuk mendapatkan banyak uang nanti ya. Terus kemudian untuk kemudian satisfied dengan diri kita sendiri, gitu kan. Jangka pendeknya apa, muaranya adalah satu. Yaitu tahu, paham diri sendiri, ngapain. Dan kemudian kita bisa berbuat apa untuk menuju sukses itu. Kalau masih bingung, kan, apa namanya, kita harus usahakan, upayakan, gitu kan. Nah, karena mayoritas adalah, apa namanya, di sini adalah jangka panjang, gitu ya. Yang kemudian kita harus mulai step by step-nya. Bagaimana cara menuju itu? Bisa enjoy, mencapai cita-cita, bisa membuat orang lain bahagia, terus kemudian masalah finansial, dan lain-lain, seperti itu. Berarti kita harus step by step-nya apa? Jangka pendeknya sekarang apa untuk mengejar itu semuanya. Karena ini adalah kesuksesan yang relatif, gitu ya. Nah, kalau kalian tidak tahu step by step-nya, bagaimana kalian bisa mendapatkan kesuksesan itu. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah semuanya bergabung, ini hampir 212, gitu. Dan kemudian di YouTube juga. Di YouTube, mohon maaf, berarti apa namanya, mungkin kalian bisanya, komentarnya di Menti ini ya, belum bisa di YouTube-nya, seperti itu. Jadi, terima kasih antas atusiasnya, teman-teman. Oke, kita akan bicara step by step-nya. Kita tujuannya sama, gitu ya, hampir sama. Secara umum saya lihat nih, berulang-ulang nih tadi. Bahagia, finansial, terus kemudian cita-cita tercapai, bisa membanggakan orang tua, bisa membanggakan yang di sekitarnya. Kan begitu ya, secara diresum, gitu. Oke, nah terus, apa namanya, mengapa akhirnya kita pakai MBTI untuk membantu kita, kan seperti itu. Kenapa enggak yang lain, atau aku sudah punya MBTI ini, bagaimana caranya untuk bisa membantu sukses masa depan karir saya, karena saya merasa, yaudah, hasil itu ada, tapi saya enggak tahu di atas ini, kan seperti itu. Jadi, teman-teman, sebenarnya nih saya akan kasih rahasianya, gitu ya. Kalau misalnya kita sudah punya, apa namanya, hasil tes, misalnya ya, MBTI, ataupun tes psikologi lainnya, seperti itu, kita memang harus pahami. Pahami. Pahami untuk kita bisa mengeksplorasi diri kita. Oh, ternyata saya seperti ini. Belum tentu 100% memang benar. Gitu ya, jadi memang kita pahami dulu, mana yang kemudian benar. Karena kalian sebenarnya sejatinya yang persis mengetahui diri kalian sendiri. Ya, paham ya. Pertama adalah eksplorasi dulu kepribadian kalian. Oh, ini benar. Oh, ini tidak. Oh, ini nampaknya aku bisa kembangkan. Oh, ini tidak, tapi ini bisa jadi sih kayaknya kekurangan saya. Yang step yang kedua adalah memetakan kekurangan dan juga kelebihannya setelah dieksplorasi bagaimana presentase kebenaran itu dan kemudian yang mana dipetakan, kan kita sudah tahu ya tentang pribadi kita sebenarnya. Itu sebenarnya untuk meyakinkan. Atau bahkan sesuatu kadang-kadang terlupa gitu ya. Oh, iya ya, saya kayak gitu ya. Biasanya karena orang pertama kali membaca hasil tes psikologi, pasti responnya kayak gitu. Antara, oh iya ya, ini kayak gini ya. Oh iya, aku banget nih. Kalau enggak, oh iya ya, aku emang kayak gini ya. Atau kalau dicari-cari lagi, ya juga sih gitu kan responnya seperti itu. Nah, itu bantu dieksplorasi kepribadiannya. Terus petakan kekurangan kelebihannya lagi. Dan kemudian, apa namanya, di sana lihat saran pengembangan dirinya. Pakai apabila itu bagus gitu ya. Apabila memang itu sesuai gitu ya dengan kalian. Dan kalian mampu mengerjakan. Karena di setiap tes psikologi itu biasanya ada saran pengembangannya. Termasuk nih, kalian, apa namanya, apabila nanti sudah memasihkan psikologi dan belum mendapatkan hasilnya, insya Allah karitamer akan bantu memberikan identifikasinya atau deskripsinya. Atau nama psikologinya adalah interpretasinya, deskripsinya gitu ya. Nah, terus kemudian membantu mengarahkan langkah tujuan diri kalian gitu ya. Kalau misalnya itu hanya tergeletak saja, berarti ada yang salah. Hasil itu hanya tergeletak ya sudah sih gitu. Berarti ada yang salah. Karena sebenarnya itu bisa membantu memetakkan lagi, mengarahkan langkah tujuan kalian gitu. Setelah kemudian kalian mendapatkan hasil itu, kemudian kalian tetapkan gitu kan, itu berarti yang benar. Dan kalian akhirnya mantapkan nih karakter dan juga gambaran karir kalian. Bisa jadi itu benar 100 persen, bisa jadi ada beberapa yang harus saya ambil dan saya kembangkan, kan, seperti itu. Cara membaca fasilitas psikologi gitu, khususnya MBTI gitu kan. Dan kemudian bagaimana kemudian saya akan bisa, apa namanya, mengarahkan diri, mengarahkan karakter dan masa depan saya gitu. Karakter diri, bagaimana dimantapkan, dan kemudian arah karir masa depan saya itu kira-kira apa. Bagi yang kelas 10, jangan kemudian kalian berpikir persiapan universitas adalah di kelas 12. Tidak, persiapan universitas itu sejak dini. Mulai dari pengenalan karakter diri, kepribadian, memantapkan, mematangkan diri, berproses untuk menuju ke sana sampai dengan kalian menentukan apa yang kemudian kalian. Di kelas 11, kalian berlomba-lomba untuk mematangkan itu, mengumpulkan gitu ya, penunjang. Di kelas 12, mantapkan lagi. Itu benar tidak sesuai dengan kepribadian saya? Patient saya bagaimana, talent saya bagaimana, seperti apa. Kalau misalnya saya mengambil ini, kalau misalnya saya mengambil ini, berarti apakah memang saya sudah siap? Kalau misalnya saya diskusi dengan orang tua belum dil, berarti dimatangkan lagi. Kan seperti itu ya, teman-teman. Itu caranya. Nah, terus, kok, kenapa sih MBTI terus? Dan saya beberapa kali loh, mis, kalau apa namanya, mengikuti tes MBTI dan berubah-ubah gitu kan. Apa namanya, bisa jadi, apa namanya, memang berubah, teman-teman. Jadi, makanya saya akan kasih detailnya kenapa itu bisa berubah gitu ya. Nah, jadi ada apa sih sebenarnya di MBTI itu, cara kerjanya kayak gimana. Kok kadang-kadang saya berubah ya. Padahal tahun pertama saya mengambil MBTI di kelas 10, tahun kelas 11 saya juga berubah, bisa jadi stabil juga. Tahun ke-12, tahun ke-3 atau kelas 12, seperti itu saya juga disarankan mengambil MBTI lagi, dan berubah lagi. Kenapa seperti itu? Jadi, di MBTI ini ada empat dimensi yang digali. Yang dipetakan terlebih dahulu, utamanya ada empat dimensi, teman-teman. Nah, ada empat dimensi. Dimensi apa itu? Dimensi yang pertama, yang dipetakan itu, bagaimana sih seseorang itu kecendurungannya untuk menerima dan menyalurkan energi. Kalau kalian itu bagaimana menerima informasi dan menyalurkannya, bagaimana kalian menerima energi dari luar dan kemudian menyalurkannya. Makanya, dari dimensi itu kemudian dipetakan, seseorang itu menerima dan menyalurkannya bisa tergolong seseorang yang extrovert ataupun introvert. Itu yang pertama. Golongan yang pertama. Dan pastinya gitu kan, seseorang untuk bagaimana menerima dan menyalurkan energi ini nantinya kepribadian ini juga akan sangat menentukan bagaimana kemudian nanti ketika kalian kalau misalnya mengambil satu karir tertentu. Seperti itu ya. Ketika kalian menjalani karir tertentu, bagaimana kalian menerima dan juga menyalurkannya. Energi yang kemudian ada dalam pekerjaan tersebut. Nah, yang kedua, dimensi di mana bagaimana cara mendapatkan atau merespon informasi yang sudah didapatkan. Meresponnya kayak gimana. Sensing, biasanya dengan ekspresi, panca indera, atau imajinasi, atau intuitif. Bagaimana cara meresponnya. Nah, yang ketiga, caramu mempertimbangkan dan juga memutuskan apakah berdasarkan pemikiran atau seseorang yang thinking ataukah berdasarkan seseorang yang menggunakan perasaan atau feeling. Bagaimana mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Dan yang terakhir, dimensi di mana seseorang itu mengenai hal-hal yang terjadi di sekelilingmu. merespon atau menangani atau memberikan solusi terhadap sesuatu yang ada di sekeliling kalian. Apakah kalian termasuk yang judging? Atau kalian termasuk yang presiding? Nah, yang mana? Seperti itu. Nah, terus kemudian dari proses tadi, kepribadian tadi, dipetakan empat dimensi tadi, ada extrovert, introvert, maksud dimensi pertama, kemudian kedua sensing, intuitif, thinking, feeling, dan juga yang keempat adalah judging dan presiding. Nah, di dalam prosesnya, teman-teman, dimensi satu dan juga dimensi tiga itu biasanya apa namanya, bisa berubah tapi dengan proses yang lama, biasanya. Seperti itu. Yang sering bisa kita lihat, biasanya berubah, itu yang dimensi tiga dan juga dimensi empat. Coba deh dilihat lagi. Hasil, misalnya kalau kalian sudah pernah ambil tes tiga kali, coba dilihat lagi. Dimensi mana yang berubah? Kebanyakan yang berubah adalah dimensi tiga dan juga empat. Karena dimensi satu dan juga dimensi empat bisa berubah, tetapi membutuhkan proses. lingkungan, kemudian pengkondisian atau pola asuh. Seperti itu. Jadi memang menggunakan proses yang lama. Seperti itu, teman-teman. Dan, apa namanya, dari keempat tadi ya, keempat dimensi tadi, gitu ya, kepribadian tadi, kalau misalnya berbicara tentang karir, kan, menggunakan dengan karirnya, arah karir masa depan, seperti itu ya. Kemudian, apa namanya, bisa dipetakan seseorang itu di empat dimensi tadi. Seseorang yang kemudian karirnya merupakan dia analis dan juga intelektual. Kemudian ada yang juga protektor. Atau juga yang explorer atau kreator. Atau ada juga yang diplomat atau visioner. Di dimensi yang keempat, seperti itu. Kalau dipetakan menjadi, oh, yang apa namanya, kepribadian yang seperti ini, kalau diwujudkan dalam sebuah karir, cocoknya nih, gitu kan. Apa namanya, atau sugestinya, gitu ya. Suggestinya, itu ada di empat bidang ini. Jadi dari pengkondisian bagaimana seseorang itu memproses lingkungan, kita beradaptasi di lingkungan, kita memproses sesuatu hal, kalau misalnya itu diwujudkan dalam aplikasi karir, terdapat empat tipe dimensi dalam karir ini. Ada analisis intelektual, terus kemudian, di sini ada, apa namanya, sentinel, atau protectors, kemudian explorer, kreator, dan juga diplomat. makanya ada muncul 16 tipe karakter akhirnya. Dan 16 tipe karakter itu digolongkan tadi berdasarkan empat dimensi tadi. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara di Indonesia, gitu ya, kalau kita pilih jurusan, itu berarti ada scientech, dan juga sosial. Nah, ini juga, apa namanya, misalnya analis bisa jadi, analis di bidang sosial, dan juga analis di bidang scientech. gitu ya, kalau misalnya analis di bidang scientech, science, atau ilmuwan. Nah, terus kalau misalnya analis di bidang sosial, misalnya lawyer, ataupun bisnis, gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini juga, gitu ya, yang ingin kedinasan, biasanya anak-anak kedinasan lebih kepada memiliki kepribadian protektor, dan kemudian, dikategorikan dalam, apa namanya, dimensi kepribadian, tipe kepribadian ini. Gitu ya. ISTJ, ESTJ, ISTP, ISTP, misalnya. Nah, kemudian ada police officer, terus kemudian di sini bekerja di suatu real estate, gitu kan, salesman atau sales executive, gitu loh, jangan salah, sales executive juga gincinya besar ya, sekarang gitu ya. Kenapa kok protektor? Karena dia biasanya yang kemudian merasa memiliki, gitu ya, dan bertanggung jawab untuk, apa namanya, perdagangan, gitu ya, atau penjualan di suatu perusahaan itu. Dia yang, apa namanya, yang menguasai seperti itu, atau mekanik. Atau explorer, atau kreator. Nah, bagi teman-teman yang suka desainer, gitu ya, kalian tergolong anak-anak dengan kepribadian explorer, atau kreator, yang kemudian memang passionnya biasanya diarahkan untuk menjadi desainer, entrepreneur, gitu ya, atau fashion design, jangan salah, fashion design sekarang banyak sekali untuk dikemari. Ini contoh-contohnya saja ya. Kemudian teacher. Nah, kemudian ada juga penggolongan kategori kepribadian yang sebagai apa, visioner, gitu ya, orang yang visioner atau diplomat, gitu ya. Nah, apa namanya, karena dia visioner, dia bijak untuk ke depan, seperti itu ya, biasanya bisa menjadi konsuler, atau di bidang education, gitu ya, education consultant, atau social work lainnya, seperti itu ya, di diplomat, jadi diplomat, gitu, ataupun jadi writer, begitu. Nah, biasa dikelompokkan seperti itu. Jadi, mereka, ini hanya contoh ya, teman-temannya, berdasarkan kepribadiannya mereka nyaman untuk berprofesi sebagai apa. Kenapa? Karena memang karakternya sebagai ini tadi, digolongkan menjadi empat ini tadi, dimensi tadi ya, dari penggolongan ini. Yang muncul, akhirnya muncul beberapa, ini, makanya, tes kepribadian MBTI itu banyak dipakai juga di sekolah juga, karena bisa mengarahkan karir masa depan, gitu kan, seperti itu. Jadi, dari pemetaan empat dimensi tadi, dalam kepribadiannya, dan kemudian diambil profesi yang cocok itu seperti apa. Nah, dari profesi, gambaran profesi-profesi ini, kemudian nanti diambillah jurusannya, kan seperti itu. Apakah aku akan kedinasan, dan kemudian mengambil akol, apakah aku akan mengambil, nanti jurusannya adalah fashion design, ataukah aku akan menjadi ilmuwan, misalnya ya, atau saintis tadi mengambil ilmu murni, misalkan saja, ataukah saya cocoknya di bisnis, dan kemudian akan mengambil bisnis internasional, nah dari situlah, makanya tadi, membantu memetakan. Seperti itu ya, jadi ternyata berfungsi, gitu kan, ternyata kalau kita sudah tahu nih, karakter kita, gitu kan, nanti kita kayaknya nyaman di mana pekerjaannya, arahan profesi karirnya di mana, seperti itu. Sehingga tadi seperti yang saya sampaikan di atas, kalau kita sudah nyaman, kita akan menghasilkan sesuatu nanti di karir kita. Mungkin ada seseorang yang kemudian misalnya ya, apa namanya, tidak suka bicara, gitu ya, dan kemudian hanya suka menganalisis, karena dia adalah tipe analisis dan intelektual. Jadi dia suka kalau misalnya kerjanya hanya di lab saja, gitu ya. Nah, kalau kayak seperti misalnya, saya akan bingung kalau saya disuruh ke lab, gitu ya, bertemu dengan benda mati, ngapain, gitu, karena memang passion saya memang bertemu dengan benda hidup, gitu ya. Sharing, diskusi, itu sangat senang banget. Kalau misalnya saya dikasih waktu dari jam 7 sampai jam 10, gitu ya, saya ngobrol sharing seperti itu, suka banget, gitu kan, dan menjadi tantangan, berbeda, mungkin ada yang juga tidak suka. Aduh kok ngobrol terus, ngomong terus kan, seperti itu ya. Pusing misalnya, karena memang itu tadi, apa namanya, tidak sesuai dengan karakternya. Kalau sudah sesuai dengan karakter dan kepibadiannya, job apapun itu akan lebih enjoy dijalani. Begitu ya, teman-teman. Itu tadi bahasianya untuk MDTI. Nah, terus kemudian di sini, teman-teman, kalau tadi itu sudah dipetakan, gitu ya, ini akan dibahas satu per satu, gitu. Lebih di, apa namanya, kok bisa sih, gimana sih langkahnya, kayak gitu kan. Nah, kalau tadi itu orang, misalnya ya, apa namanya, dimensi-dimensi tadi itu bagaimana cara kerjanya di diri kita, cara kerjanya, gitu ya. Nah, misalkan, contohnya saja teman-teman, kalau misalnya di dimensi pertama, mana yang bagus, mis? Extrovert atau introvert? Saya kan anak introvert, mis, gitu kan. Jangan kemudian kita melabeli diri kita, anak extrovert lebih bagus daripada anak introvert. Tidak. Semua individu adalah spesial, ya, teman-teman. Semua individu adalah spesial dan memiliki ciri khas masing-masing yang memang harus dikembangkan sehingga kalian punya potensi masing-masing. Jadi, kalian harus tetap percaya diri. Extrovert dan introvert semuanya bagus. Yang tidak bagus adalah yang berlebihan. Terlalu extrovert, sehingga show up. Siapa yang suka temannya show up banget, gitu. Ada yang suka? Pasti anggaran, gitu kan. Atau introvert banget, Tidak mau respon sama sekali, misalnya. Nah, kalau misalnya kita sudah dalam kategori yang berlebihan, kita mengukur diri kita, berarti perbaiki ada yang salah, gitu kan. Ubah diri kita, kayak gitu. Nah, disini misalnya, kalau misalnya dia itu suka bergaul, kemudian berinteraksi sosial, anak extrovert, berarti ambil pekerjaan yang memang berhubungan dengan makhluk hidup. Kalau introvert, biasanya mengambil pekerjaan yang berhubungan dengan benda mati. Seperti itu. Sehingga kalian enjoy. Berlama-lama di pekerjaan itu pun analisis, gitu ya, apa namanya, misalnya, karena memang seperti itu kepribadian saya, dan saya suka enjoy, kalian akan betah, walaupun itu lama. Kalian misalnya yang biasanya bekerja misalnya lima jam, seperti itu ya, nantinya mungkin kalian akan melembur, gitu ya, kalian akan enjoy-enjoy saja, gitu ya. Bahkan, kalau misalnya kita lihat, kaum milenial, kaum milenial, kalau kalian kan generasi Z, ya. Itu malah justru, misalnya mereka sudah ini juga ya, apa namanya, sudah sadar untuk sosial media, mereka memberitakan, gitu ya, di sosial media mereka, kalau mereka lembur, sampai 12 jam, karena mereka enjoy, seperti itu. karena kalau generasi Z itu belum mengambil profesi, biasanya mereka masih duduk di bangku SMP, SMA, ataupun kuliah. Nah, terus kemudian, sensing dan juga intuitif, ya. Dimensi ini atau dikotomi ini merupakan seseorang yang memproses data, yang pertama, sensing itu dengan cara bersandar pada fakta. Coba deh, apa namanya, digali lagi, gitu ya. Kalau misalnya kalian itu memproses suatu informasi, gitu ya, kalau misalnya tidak konkret, tidak ada datanya, atau tidak ada tabel penunjangnya, males bacanya. Nah, itu adalah sensing. Karena kalian butuh faktual, konkret, jelas, ada datanya, datanya yang menunjang, gitu ya. Nah, tapi, kalau misalnya yang satunya lagi adalah intuitif, gitu ya. Yang untuk intuitif ini bisa berpikir abstrak, gitu. Saya misalnya sedang ngobrol dengan kalian tentang perencanaan karir, saya cuma ngomong saja, kalian sudah ting, 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 ting. Oh iya ya, benarnya kata Miss Anissa ya. Oh iya, berarti aku emang harus lebih, apa namanya, misalnya, mengambil profesi yang kemudian ini sudah ada di kepala tanpa kalian tuliskan atau jabarkan. Seseorang yang ngomong langsung direspon secara abstrak. Nah, itu adalah intuitif. Kalau sensing biasanya lebih harus konflik ada datanya. Yang mana kalian seperti itu. Nah, ini tentunya nanti akan berdampak nanti ketika kalian mengambil satu profesi tertentu. Ya gitu. Atau kalau misalnya tidak usah jauh-jauh profesi atau yang digeluti sekarang. Seperti itu ya. Misalnya klub ataupun apa namanya ekstrakulikuler seperti itu. Nah, ini juga berpengaruh gitu ya. Kalau misalnya anak sensing gitu ya, biasanya lebih suka seperti klub atau ekstrakulikuler seperti coding misalkan saja. Konkret, jelas. Instruksinya apa dan saya harus ngapain. Kalau yang kemudian abstrak dan juga tinker atau intuitif gitu kan. Nah, apa namanya, lebih suka yang kemudian langsung bergerak misalnya, menari misalnya. Ataupun apa namanya, membuat vlog misalnya. Seperti itu. Ataupun kalau misalnya di semesta ada kosmotrat misalnya. Seperti itu. itu bisa mulai dari sekarang. Karena profesi itu nanti akan menunjang. Karena tadi berkaitan dengan proses kita menuju ke sana. jadi sebelum kita mengambil profesi itu juga kita harus berkegiatan yang kemudian menunjang untuk kita masuk ke sana. Kemudian ada dimensi yang keempat. Thinking dan juga feeling. Nah, kalau thinking mereka yang selalu menggunakan logika, kekuatan analisa, mengambil keputusan sementara, kalau feeling mereka yang melibatkan perasaan empati dan juga nilai-nilai yang diakini. Nah, kalau kalian merasa sudah sering berempati dengan orang lain, kemudian memikirkan misalnya perasaan orang lain, berarti itu kalian feeling. Kalau thinking biasanya seseorang yang kemudian langsung memikirkan oke, solusinya apa. Nah, di judging dan juga perceiving. Nah, di sini adalah melihat derajat fleksibilitas seseorang. Judging di sini bukan berarti menjudgmental seseorang atau menghakimi seseorang. Judging di sini diartikan sebagai tipe orang yang selalu bertumpu pada rencana yang sistematis. Dan kemudian serta berpikir dan juga bertindak secara urut, tidak melompat-mompat. Sementara tipe perceiving itu mereka yang bersikap fleksibel, adaptif, dan juga bertindak secara random. Tanpa perencanaan kadang-kadang juga sudah jalan. Seperti itu. Biasanya hanya menentukan goals di awal dan kemudian dia sudah tahu apa. Tapi kalau berbahaya, kalau kalian tidak tahu goals-nya di awal ini apa. Jadi, tidak jalan-jalan akhirnya. Seperti itu, teman-teman. ini adalah hal yang penting yang harus kalian lakukan setelah memahami hasil tes MBTI. Teman-teman, di sini MBTI itu berguna mengenali perilaku, memetakan seseorang, kepribadian seseorang, dan dibantu tadi ada empat dimensi yang kemudian diungkap dalam MBTI ini. akhirnya, ketika diungkap tadi, kalian memperolehkan, memproses informasi, oh ya saya itu kayak gimana sih orangnya kalau memperoleh informasi, memproses informasi, bagaimana saya mengambil keputusan dan cara berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain, berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Membantu untuk memetakan kepribadian kalian berdasarkan hal tersebut. MBTI ini mengukur pilihan, bukan kecakapan. Kemampuan atau pengambilan mengembangkan diri yang dicapai. Nah, evaluasi diri dari kepribadianmu, mantapkan passion, talentmu dengan dibantu hasil MBTI ini. Bukan kemudian kalian 100% menyerahkan, oh ya saya seperti ini dan kemudian kalian melabel diri kalian. Saya seperti ini dan tidak bisa berubah. Itu juga tidak bagus. Mendeskripsikan hasil tes MBTI seperti itu. Jadi, itu adalah gambaran umum untuk tadi. ada lima hal yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Untuk apa namanya, membantu mengeksplorasi, terus kemudian bagaimana kekuatan kalian, positif dan juga negatifnya, dan kemudian untuk menguatkan arah karir kalian. Jadi, ini tidak 100%. makanya makanya kalian harus evaluasi diri kalian. Yang mana saya seperti itu. Nah, cobalah temukan arah pilihan karirmu dan kamu sendiri yang kemudian menentukan arah pilihan karirnya setelah kalian menganalisis tadi. Jangan 100% berpatok dan kayaknya kalau misalnya dia bilang seperti ini, aku tidak bisa berarti. Tidak, salah. rencanakan dengan matang akhirnya masa depanmu dari evaluasi tadi. Jadi, kita tidak instan menerima satu hasil dasikologi itu. Karena itu alat bantu untuk mengukur mendeskripsikan diri kita, teman-teman. Tadi penjabarannya ada detailnya adalah tadi, kenapa sampai dengan karir itu perlu banget melihat pribadi kita dan pribadi kita itu, karakter kita itu sebagai landasan dasar kita, memperkuat diri kita, mengambil arah karir kita. Bisa jadi apa namanya kalau misalnya kalian ditanya apa namanya profesimu apa ataupun cita-citamu apa. Kalau kalian itu belum bisa menjawab, bisa jadi kalian adalah masih belum paham diri kalian sendiri. Nah, harapannya setelah webinar ini kalian sudah tahu jawaban yang pasti dan kalian bisa menjawab secara intelektual. Saya memiliki cita-cita ini karena saya tergolong seseorang yang seperti ini, saya berpikiran seperti ini dan saya memiliki kepribadian seperti ini. Jadi, kalian tahu kenapa alasannya kalian mengambil profesi tersebut. Dan nantinya ketika saya mengambil profesi tersebut, saya akan enjoy dengan diri saya sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman di dalam prosesnya ya, sukses itu bukanlah sebuah tujuan akhir tadi. Makanya saya katakan itu adalah jangka panjang tadi ya. Saya melakukan survei dulu makanya nih gitu kan. Jangan-jangan nanti pas konseling gitu kan, aku nggak cocok deh. Tadi pas konseling, oh ternyata memang tujuan akhirnya beda gitu ya. Tadi, apa namanya, tujuan arah orientasi karirnya adalah uang gitu ya. Kalau habis konseling, nggak akan dapat uang. Seperti itu. Nah, konseling itu membantu memetakan kan seperti itu. Nah, jadi apa namanya, sukses itu bukan sebuah tujuan akhirnya itu yang harus dicapai gitu ya. Manusia tidak akan pernah merasa puas karena nantinya bahagia itu ukuran bahagia tadi ya. Ada yang mengatakan bahagia, membanggakan orang lain. Beda-beda ukuran saya membahagiakan orang tua saya dengan ukuran kalian membahagiakan orang tua kalian itu juga berbeda-beda. Makanya, itu bisa apa namanya, bukan menjadi tujuan akhir. Ia akan terus berusaha mendapatkan yang lebih dan lebih. kadang-kadang manusia punya sifat seperti itu ya. Sebagian menamakan tapi juga sebagian menamakan tujuan itu sebagai semangat. Oh, itu tujuan saya. Aku semangat mengapa itu. Nah, itu juga bagus untuk dikerjakan. Tapi yang terpenting sebuah proses itu yang akan membantu kalian belajar untuk sukses dalam kehidupan kalian. Prosesnya dinikmati, kalian evaluasi setiap ada kegagalan, kalian akan mendapatkan sesuatu. Kepribadian yang matang dan juga profesi yang matang juga. Seperti itu. proses yang akan membantu kalian. Ingat ya, teman-teman, jadi butuh proses. Nah, berproseslah kalian yang kelas 10 ini berproses dari awal dan kelas 11 lanjutkan untuk kalian menapai untuk satu profesi tertentu yang akan kalian capai. Yang kelas 12 ini yang sudah kalian lakukan di kelas 10 dan kelas 11 petakan kembali. Kalian sudah mendapatkan proses apa dan kemudian kalian rumuskan lagi. Saya akan kemana arah tujuan karirnya. Seperti itu. Dari saya cukup. Terima kasih sekali yang sudah mengikuti Dementimeter. Terima kasih sekali atas feedback-nya, teman-teman, responnya, semangatnya. Yang sudah memberikan love juga ini terima kasih sekali, teman-teman. Nah, tentunya tidak akan seru kalau misalnya kita tidak berdiskusi. Yang paling penting adalah sesi diskusinya. Apalagi ini adalah anak SMA. Dimana kalian sudah mulai matang dalam berpikir. Nah, pasti akan seru ini sesi diskusinya. Saya kembalikan ke Pak Himi untuk kita bisa berdiskusi bersama. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu Anissa atas informasi dan sharing-nya. Menarik sekali. Tadi ada banyak catatan yang saya buat. Nanti mungkin kita juga bisa sharing-sharing dengan teman-teman yang lain. Oke, silahkan yang punya pertanyaan. Nah, silahkan yang punya pertanyaan bisa mulai disampaikan baik secara langsung bisa raise hand menggunakan reaction button. Raise hand, silahkan. Nanti ya, sepertinya sudah ada yang on mikrofonnya. Nah, ini sudah ada yang raise hand. Kami berikan satu, dua pertanyaan, dua kesempatan untuk live, untuk raise hand. Satu ini dengan Ibnu, Mas Ibnu mungkin, dari mana nanti mungkin bisa disampaikan. Kemudian nanti yang belum berkesempatan untuk live, silahkan bisa juga lewat chat. Ya, silahkan Ibnu, silahkan Mas Ibnu dulu. Oke, terima kasih untuk Pak Hemni. mohon maaf saya izin off-camp karena koneksi saya buruk, Pak, Bu. Begini, saya punya pertanyaan. Ketika saya melaksanakan tes MBTI, hasilnya itu bisa dibilang tidak sesuai dengan apa yang saya impikan awalnya. Tidak sesuai dengan cita-cita yang dari dahulu saya inginkan. Apakah kiranya jika saya mengikuti cita-cita saya yang tidak sesuai dengan tes MBTI itu, itu tidak sesuai dengan passion saya atau bagaimana? Mohon penjelasannya dari Ibu Anissa. Terima kasih. Baik. Ditampung dulu atau langsung dijawab, Ibu Anissa? Langsung ya, Pak. Karena kita membuat apresiasi. Langsung, apa namanya, bertanya secara langsung. Terima kasih ya. Tadi namanya, mohon maaf, sedikit putus-putus. Namanya Ibnu Teguh Putra Bebriyansyah, Bu. Oh ya, Ibnu Teguh seperti itu. Ya, terima kasih Ibnu Teguh seperti itu. Pasti ini apa namanya, semangat banget ya dari tadi mengikuti. Nah, tadi pertanyaannya adalah kalau misalnya itu tidak sesuai, kalau misalnya saya mengikuti apa namanya, itu tidak sesuai dengan cita-cita dari awal saya. Kalau misalnya saya mengikuti, apa namanya, tes MBTI ini bagaimana dan seperti apa. Kan gitu ya, apa namanya. Nah, saya sering sekali bertemu dengan teman-teman seperti ini, teman-teman. Jadi, tidak cuma MBTI, bahkan sekelas TPA pun, gitu ya, tes potensi akademik yang kemudian lengkap dengan IQ juga, ada yang kemudian ragu. Begitu ya. Dan kemudian, ini bukan aku banget seperti itu ya. Dan kemudian, melakukan konsultasi. Memang setelah, setelah ini memang sangat direkomendasikan sekali untuk melakukan konsultasi dan juga memetakan, membantu mengontakan satu persatu. Kenapa dan seperti yang. Bisa jadi, ada beberapa hal. Yang pertama adalah, tidak akuratnya satu tes, personality test, itu karena memang kita tidak, yang pertama, kondisi kita, gitu ya, secara psikologis itu memang kita tidak siap pada waktu itu atau misalnya dilihat lagi, dievaluasi, karena ada banyak hal yang membuat itu tidak sesuai atau tidak akurat. Pada waktu itu, kita kondisinya seperti apa. Kalau misalnya kondisinya bagus dan kita percaya diri dan kemudian mantap, semangat, berarti tidak masalah. Tapi ada juga kalau misalnya kita oggahan, males, terus kemudian kita tidak fokus, pasti otomatis itu akan mempengaruhi hasil tes psikologi ataupun TPA ataupun MBTI. MBTI ini. Nah, itu pertama. Terus kemudian kalau seperti itu, ya berarti otomatis itu tidak valid. Tidak valid dan kemudian kita bisa melakukan konsultasi ataupun tes lagi untuk bisa meyakini hasil yang terbaiknya apa. Nah, terus kemudian yang kedua. Yang kedua, kalau misalnya kita sudah merasa itu sudah konsentrasi terjaga, psikis kita bagus, terus kemudian kita sudah benar-benar yakin kita mengerjakan 100% itu dan hasilnya seperti itu masih berbeda, seperti itu yang bisa jadi memang kita tidak belum paham kepribadian kita dan banyak sekali juga yang terjadi seperti ini. Jadi, apa namanya, bisa jadi itu tadi ya, harus dipetakan lagi. Oh iya, ini ternyata benar, ada sisi benarnya, ini saya banget. Oh yang ini, mungkinkah saya seperti ini, saya lihat lagi, saya evaluasi lagi. Karena tadi ya, mengeksplorasi kepribadian kalian lagi gitu ya, dieksplor lagi gitu ya, bagaimana dan seperti apa. Oke, di satu sisi, di satu kasus tertentu gitu ya, emang aku kayak gitu sih di pelajaran tertentu gitu. Jadi, memang aku suka aja, tapi ternyata kayaknya memang aku, saya lihat memang hasilnya, misalnya ada ya, suka, passion dengan satu pelajaran gitu, tapi hasilnya tidak maksimal. Kalau kita teruskan, bisa jadi kurang maksimal, seperti itu. itu gimana? dilihat lagi. Karena ini membantu untuk mendeskripsikan diri kalian. Bukan berarti 100% kita harus tadi, harus seperti itu. Karena kalau di MBTI itu memang ada saran profesi juga. Ada saran profesi, ada kelebihan, kekurangan, saran kembangan, dan saran profesi. Tidak 100% harus digunakan seperti itu. Dipetakan lagi satu persatu, begitu, dan kemudian diambil solusinya tadi. kira-kira yang ini ketika sudah dipetakan itu, gimana? Misalnya, kelebihan saya yang mana, ini yang sesuai banget, ini yang kurang sesuai, dan ini yang negatif, yang kekurangannya, ini sesuai dengan saya. Oke, saya mengembangkan diri secara seperti ini. Dan, dilihat lagi, saran pengembangan atau saran profesinya. Oke, kayaknya saya bisa. Kalau misalnya memang, apa namanya, diyakini, dan kemudian dilihat nilai rapatnya juga, seperti itu, dan kemudian prestasi yang diraih, oh ternyata benar ya, dari hasil tes MDTI ini. Begitu. Ya, mohon maaf. Apa namanya? Jadi, kalau misalnya memang, apa namanya, kita lihat lagi sarannya itu, dan kemudian kita lihat lagi data penunjangnya, karena tidak hanya tes MDTI saja, apa, untuk menentukan profesi tadi, gitu ya. Tapi, lihat juga nilai kalian, kemudian, lihat juga, apa namanya, prestasi kalian, kemudian, sesuai dengan yang MDTI tadi, bisa jadi diambil. Tapi, kalau tidak ada sesuainya sama sekali, sudah tidak, itu bukan cita-cita dari awal saya, tidak ada sesuainya sama sekali dengan mata perlajaran, dievaluasi lagi, dan kemudian, apa namanya, konsultasikan dengan career planning. Begitu. Karena memang tahapannya tidak bisa langsung 100% mengambil hasil tes MDTI itu. Gitu ya, nak ya. Semoga bisa menjawab ya, terima kasih Ibu Anissa. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kolom chat, namun ini ada satu yang raise hand, kita kasih kesempatan yang raise hand dulu, satu. Baik. Naila 10A, silahkan. Tidak jadi? Atau bagaimana? Mungkin? Kalau tidak jadi live, mungkin saya akan bacakan pertanyaan yang masuk lewat chat, Ibu Anissa. Ini pertanyaan pertama adalah, bagaimana cara mengalahkan diri sendiri? Atau ini mungkin bahasanya bagaimana kita bisa... Mungkin ke situ Ibu Anissa, pertanyaannya. Ini yang menanyakan mungkin bisa di... live mungkin, karena ini tidak lengkap pertanyaannya. Bagaimana cara mengalahkan diri sendiri? Assalamualaikum, Bu. Ya, Waalaikumsalam. Silahkan. Maaf, nggak bisa buka kamera, soalnya lagi makan. Bagaimana cara mengalahkan diri sendiri itu maksudnya kayak... Apa ya? Kayak kita tuh mau improve diri kita di hari kemarin itu, kita misalnya lebih baik, seperti makin hari, makin hari itu makin jelek. Gitu, Pak. Oke. Nggak apa-apa. Ini tadi jujur banget. Ini anak thinking, gitu ya. Nggak feeling, gitu kan. Ya, karena saya lagi makan kondisinya, jadi saya off camera dan saya harus menyebutkannya, supaya tidak tersinggung, gitu. Apa namanya, bisa jadi seperti itu ya. Kita harus paham, gitu kan, bagaimana teman kita. Oke. Nah, gimana cara kita bisa mengalahkan diri sendiri atau lebih positifnya adalah bagaimana sih saya bisa menguasai diri saya sendiri. Jadi, kalau misalnya saya sedang buat-buat negatif, gitu ya, saya bisa meng-cover diri saya sendiri, gitu ya. Dan saya bisa mengarahkan saya untuk stop berbuat negatif dan kemudian melanjutkan berbuat positif. Kira-kira pertanyaannya seperti itu ya. Jadi, gimana sih kita mengontrol diri kita, mengarahkan diri kita sendiri, kayak gitu. Eh, ini pertanyaan yang bagus sekali, gitu ya. Ini pasti mewakili teman-teman, gitu ya, yang ada di sini. Pasti sering banget mengalami hal tersebut. Kenapa? Kok bisa sih remaja bisa mengalami hal tersebut, sering? Karena kalau misalnya kita pakai bahasa sekologinya, ya, kita tuh ada di era remaja, di mana mereka tuh strong and stress era, gitu ya. Jadi, strong and stress era. Jadi, apa namanya, di masa, di era seperti badai, gitu ya. Kadang-kadang sedih banget, kadang-kadang seneng banget, kadang-kadang positif, mengebu-gebu, kita pengen ngejar sesuatu yang kita inginkan, kadang-kadang males banget, dan kemudian kita melakukan justru hal-hal negatif, gitu ya. Nah, kan seperti itu. Ataupun kadang-kadang kita bisa stabil atau bisa stres banget, kan, gitu. Namanya strong and stress era. Nah, itu wajar, gitu ya. Itu wajar terjadi, gitu. Makanya tadi ini pertanyaan bagus banget. Nah, terus apa yang kemudian harus kita bisa lakukan? Yang pertama adalah tadi kita harus pahami benar, gitu ya. Apa namanya, yang pertama adalah mengeksplorasi diri kita, pahami benar kita tujuannya apa, kemudian kita punya apa saat ini, gitu ya. Saat ini kita punya apa, kemudian kekurangan kita itu apa, gitu. Nah, kalau kalian sudah tahu, sudah tahu benar, gitu ya, saya negatifnya adalah males-malesan. Saya nggak bisa nih ngontrol diri saya, gitu kan. Apa namanya, males untuk, apa namanya, mengerjakan ini saya tetap aja males pengennya, gitu kan. Nah, mohon maaf, saya itu auditory. Sebenarnya mohon maaf. Jadi, di ruangan ada beberapa orang dan saya auditory. Nah, begitu, nak. Jadi, kalau misalnya sudah tahu kekurangan dan kekuatan kita, gitu ya, otomatis kita bisa oke, sampai level sini, kita bisa mengukur sampai level sini negatif ini harus berhenti. Karena saya punya kekurangan, kalau misalnya, misalnya ya, apa namanya, tergesa-gesa, apa namanya, deadline-nya itu sudah dekat, saya akan panic attack, gitu ya. Orangnya panic, gitu ya. Saya akan nggak maksimal. Nah, itu akan bisa punya alarm sendiri. Kalau kita belum bisa menghandle diri kita, berarti kita masih belum punya, belum paham diri kita. Jadi, alarm itu nggak keluar. Pastikan kalian petakan lagi nih, apa namanya, kelebihan kalian dan juga kekurangan kalian. Kalau kalian sudah tahu benar, gitu ya, kekeluaran dan kelebihan diri, dan kemudian kalian tahu goals-nya, alarm itu akan muncul dengan sendirinya. Contoh, saya mengetahui benar, gitu ya. Saya mengetahui benar, kalau, apa namanya, misalkan saja, saya mengetahui benar, kalau manajemen waktu itu merupakan hal yang terpenting bagi diri saya, gitu ya. Jadi, apa namanya, misalkan saja, kalau misalnya saya sudah punya tugas, gitu ya, saya kemudian saya tidak menyentuhnya, satu hari saja, saya tidak tahu misalnya deadline-nya, gitu ya. Deadline-nya, saya belum melihat deadline-nya, gitu ya. Tapi ini sudah, misalnya sudah sehari, kalau saya tidak sentuh, padahal kemarin saya dapat, gitu ya. Alarm saya langsung, dengan selangsung, gitu, karena saya tahu, saya orang yang harus berdasarkan timeline, gitu ya, saya secara langsung tidak bisa tidur, gitu ya. Dan kemudian membuka lagi catatan saya, gitu kan. Oh, ini belum saya masukkan timeline, pantas saja di agenda saya, gitu kan. Nah, itu akan muncul alarm pengingat sendiri, gitu. Kalau misalnya kita sudah tahu benar, apa yang kemudian menjadi pribadi saya. Karena saya adalah, misalnya tadi ya, orang yang kemudian, apa namanya, sensing, gitu ya. Sensing, berarti kalau sensing itu harus detail, gitu kan. Ada juga orang yang intuitif, ya. Mengalir seperti air, kayaknya enak, gitu ya. Kalau saya adalah, apa namanya, sensing, gitu ya. Harus detail, harus ada timeline-nya. Oke, sebelum saya bekerja, saya buka timeline dulu. Oh, ini ngapain aja? Hari ini ada apa saja? Kalau enggak, saya enggak bisa. Kan, seperti itu ya. Karena saya sensing, gitu. Nah, mau harus tahu benar, gitu. Nah, tadi, aku tahu sensing apa enggak, ya itu tadi dibantu sama MBTI tadi. Pahami lagi, gitu kan. Nanti otomatis alarm itu akan muncul di diri kita. Kalau kita sudah paham benar diri kita. Dan, itu akan bantu banget diri kita untuk bekerja, tentunya. Seperti itu, Pak Himi. Baik, Bu Anissa. Ini banyak pertanyaan yang masuk, tetapi mungkin tidak bisa dijawab semuanya, karena durasi kita sudah satu jam lebih, tidak terasa. Mungkin saya akan pilihkan satu pertanyaan lagi yang masuk. Banyak beberapa senada pertanyaannya. Jadi, saya akan bacakan satu pertanyaan lagi berhubungan dengan interview. Jadi, pertanyaannya seperti ini. Miss, saya mau tanya, apakah dengan menunjukkan hasil tes MBTI akan membantu dalam tes atau interview masuk universitas di dalam maupun luar negeri? Seperti itu, Anissa. Bagus banget juga yang pertanyaan semuanya. Kritis-kritis, saya suka sekali untuk berdiskusi seperti ini. Pastinya tadi di awal saya sudah yakin, kita pasti akan kekurangan waktu, karena ini sesuatu yang memang menyenangkan untuk kita diskusikan, teman-teman. Jadi, tes MBTI TPA itu apakah akan sangat berguna untuk kita masuk ke universitas di dalam ataupun di luar negeri? Jawabannya adalah sangat-sangat berguna. Jadi, yang pertama, kalau misalnya kalian itu adalah apa namanya, kalau misalnya kalian itu peraih prestasi gitu ya, dan kalian akan masuk jalur prestasi. Di jalur prestasi itu ada namanya nanti seleksi administrasi, pemberkasan, dan juga ada seleksi wawancara biasanya. Seperti itu. Nah, biasanya ditanya gitu kan, kelebihan kekurangan dirinya apa, terus kemudian apa namanya, apa yang kemudian menjadi target. Kalau kita tidak punya data yang kemudian tidak ilmiah gitu ya, itu akan bobotnya akan berkurang. Tapi kalau kita punya data yang ilmiah, itu akan bagus untuk bisa digunakan gitu ya. Contohnya saja, ketika kalian diinterview begitu ya, kemudian kelebihan dan kekurangan kalian, dan kemudian kalian jawab gitu ya, apa namanya, saya sudah pernah melakukan tes gitu ya, psikologi, dan kemudian saya juga pernah misalkan saja ya, apa namanya, melakukan ini ya, TPA seperti itu, hasilnya adalah seperti ini, dan saya yakin saya bisa, apa namanya, dengan hasil tes seperti ini, kepribadian saya kelebihannya A, B, C, kekurangannya adalah A, B, C, dan kemudian saya yakin, saya bisa misalnya, hanya untuk bisa menjadi mahasiswa di universitas ini gitu ya, karena melihat kelebihan saya misalnya, itu ada data ilmiah yang kemudian diterangkan gitu, oke, dan kemudian itu menjadi bobot tersendiri. Kalau kalian cuma bercerita, saya adalah orangnya seperti ini, itu berdasarkan apa? Tidak ilmiah, atau tidak ada bobotnya, seperti itu. Nah, itu kalau misalnya untuk interview ya, sangat-sangat ini. Nah, apabila kalian mau masuk ke jalur, prestasi di dalam negeri, ataupun kalian mau keluar negeri, ada namanya letter of intent, atau motivation letter. Di motivation letter, paragraf pertama, pasti menjelaskan tentang diri kalian. Kalian harus mendeskripsikan diri kalian, kekuatan kalian, strengthness, weakness. Nah, itu bisa dibantu, dideskripsikan dari hasil-hasil itu. Dan itu akan sangat-sangat membantu sekali. Dan itu ada bobotnya sendiri. Kalau misalnya kita berbicara best on, data. Jadi, sangat-sangat membantu. Dan boleh sekali untuk kalian menyebutkan, MBTI, saya menggunakan, saya pernah mengikuti tes MBTI, dan kemudian kelebihan dan kekurangan saya adalah seperti ini. Dan diaplikasikan ketika organisasi terbukti, saya adalah misalnya ya, karena kalian extrovert, dan kemudian kalian thinking, kalian menjadi misalnya, apa namanya, ketua osis. Nah, itu bisa ada relevansinya. Nah, ternyata benar gitu ya. Tapi memang harus ada datanya. Datanya apa, kemudian realisasinya seperti apa. Nah, itu bisa dikombinasikan. Dan sangat dibutuhkan sekali. Ya, terima kasih, Bu Anissa. Tidak terasa, sudah satu jam lebih, kita bersama-sama berdiskusi tentang Mayor's Bridge Psikologitas ini, MBTI ini. Kalau boleh, saya summary-kan sedikit yang saya tangkap, terutama misalnya untuk teman-teman yang terlambat untuk masuk. Yang pertama adalah kita harus memiliki atau menggunakan MBTI ini sebagai cara untuk mengenali diri sendiri dulu. Jadi, kunci yang pertama adalah untuk mengenali diri sendiri. Dari pengenalan diri sendiri ini, kita bisa menentukan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Jadi, tujuan jangka pendek untuk mengenal diri sendiri dan berupaya meningkatkan, mengupgrade diri kita sendiri agar hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ya, mengalahkan diri sendiri. Seperti itu. Nah, yang kedua untuk tujuan jangka panjang yaitu sukses di pekerjaan dan karir. Nah, yang selanjutnya adalah dengan mengenali diri sendiri kita bisa mulai persiapan perkuliahan sedini mungkin, bahkan sejak kelas 10. Nah, sejak kelas 10 sudah mengenal diri sendiri, sudah mengenali kelebihan dan kekurangannya, kemudian kelas 11 semakin dikembangkan, kelas 12 dimantapkan dalam pilihan jalur masuk maupun jurusan kuliah. Kemudian yang ketiga, proses juga penting. Jadi, tidak hanya goal atau karir atau kesuksesan saja, tetapi proses sangat penting untuk kita jalani, untuk kita nikmati, dan menjadikan tujuan sebagai penyemangat. Dan di akhir tadi, kita mendapatkan tips wawancara. Jadi, dengan mengenali diri sendiri salah satunya melalui MBTI test, kita bisa meyakinkan pewawancara bahwa kita cocok untuk masuk jurusan ini, beasiswa ini, atau untuk masuk ke organisasi ini, misalnya pas wawancara organisasi. Baik, terima kasih banyak atas antusiasinya, baik itu di YouTube maupun di Zoom Live. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan, dan terutama pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab untuk tes MBTI yang belum melaksanakan. Kalian bisa menghubungi konselor masing-masing, college counseling dari sekolah masing-masing. Linknya terpisah, jadi Pak Himni belum sempat share tadi di kolom chat. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran perhatian dan pertanyaannya. Kita akan bertemu lagi di event-event career counseling yang bekerjasama dengan eduversal kembali di waktu dan kesempatan yang akan datang. Terima kasih. saya sebagai MC pada sore hari ini menutup acara. Marilah kita tutup acara dengan membaca Hamdallah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Masing-masing. Terima kasih semuanya. Selamat ya. Selamat ya. Ada yang di sekolah juga ya sepertinya. Sakyatul Muna Masya Allah. Di sekolah. Terima kasih semuanya. Ini ada yang masuk di wedding room jadi sudah selesai. Terima kasih. Mungkin karena antri tadi ya Pak. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa juga apa karena perbedaan zona waktu mungkin. Oh ya benar-benar. Ada yang terlalu itu. Baik. Ini hostnya Pak Ikhlas. Iya benar. Mau di Bye.